Optik melawai PDI Perjuangan Resmi mengusung Edi Rahmayadi sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara di Pilkada 2024. Edi Rahmayadi menjanjikan 100% kemenangan di Pilgub Sumut 2024. Surat rekomendasi pengusungan Edi Rahmayadi sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara diberikan langsung Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun saat apel siaga Satgas PDIP di lapangan Astaka, Kabupaten Diri Serdang, Sabtu siang. PDIP menganggap Edi Rahmayadi sebagai lambang perlawanan kekuasaan. Perkaya kini Pak Edi mengenangkan 100% satu visi dan satu misi untuk menegakkan seorang pendaraan. Bangsa ini bukan milik dia. Bangsa ini bukan milik kami. Edi Rahmayadi bakal bersaing dengan menantu Presiden Jokowi Dodo, Bobi Nasution, di pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Edi Rahmayadi mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan PDIP. Dia mengatakan bersama PDIP akan menegakkan kebenaran. Edi yakin 100% bisa memenangkan Pilkada Sumatera Utara. Edi Rahmayadi. Edi Rahmanim. Seberapa besar kekini Pak Edi mengenangkan Pilkada ini? 100% 100%. Oke, akhirnya. Jadi bakal calon gubernur dari PDP dan menangkan hal pertama, Bangsa Pak Usaha Pak Usaha Pak Usaha Pak Usaha. Dan mamanya Asah, sama ini bagi untuk menerapkan kebenaran. Satu visi dan satu misi, untuk menegakkan seorang pendaraan. Bangsa ini bukan milik dia Bangsa ini bukan milik kami Bangsa ini milik kita bersama Itulah ciptakan demokrasi Demokrasi ini yang akan kita junjung Bukan jabatan yang mau kita kejar Tapi memilakan satu demokrasi Indonesia